selamat menikmati 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 setelah itu kita cek lagi selesai 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 terus kita di cek lagi tekanannya masuk atau belum SMEW masuk 워 jak kita Aduh, kalau udah bisa, cukup leher Pindah, Rana, ya? Mosek Loh, ya kita Sek, 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 sek Sek, 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 sek Kita, ora, jajan, itu Kita, ora Kita Ini, ya, guys, kita coba Disini Disini ada tegangan Berarti, intinya Nah, disini sudah timbul tegangan 307 Terus, kita lihat lagi Di tegangan B plusnya B plusnya B plusnya muncul, apa tidak? Ini plusnya, ini disini Masa, udah, kok, gitu Ini, ini Nah, ini Satu, kita tancapkan di ground, ya, lho Nah, ini Nah, di ground body Tabung Yang itu Ada Pernya Yang plus Kita buat ngepes Bagian yang plus Nah, itu nongol Tagangan 113 B plusnya muncul, itu artinya Sudah aman Kita lihat Di depan Sudah nyala, apa belum Nah, itu lho, sudah muncul Cuma, kayaknya Gambarnya ini Biar karu-karuan Lalu, ada yang Bermasalah lagi Entah tabungnya Apa, entah mesinnya Mungkin, kalau memang bermasalah ini Di bagian RGB Oke, kita simak lagi Cara mengatasi Kayak gini Gambarnya yang Gak karu-karuan Oke, ya lho, kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Coba lagi Di sana Tampaknya Enggak perlu Di sana Udah menyala Dipin Yang Menyala Gemaret Kebetul Teguh 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 jangan lupa yaitu tadi cara pengecekan ini kabel dari tester warna hitam kita masukkan di ground body terutama kita coba cek dulu bagian tegangan video tegangan video disitu tertera sekitar 180 volt ini di sini 178 artinya ya masih aman masih aman di mana lagi artinya kalau tegangan video aman harusnya gambar ya aman dimana lagi yang bermasalah langkah kedua cara pengecekan ini yang bermasalah dimana biar cepat ketemu tester kita lepas ini kabel yang dari ground ini dari ground body kita sentuhkan di RGB yang pertama kita sentuhkan di bagian warna biru disini lihat enggak lor ini warna biru ini pin 1 2 pin 2 ini warna biru yang kedua di pin red warna merah warna merah itu yang ketiga di bagian warna hijau warna hijau nya itu yang ketiga di bagian warna hijau ini habis sentuh-sentuh warnanya kayak gitu berarti ini murni permasalahan di bagian RGB artinya yang bermasalah itu tabungnya dan error sudah melemah bagaimana cara mengatasi tabung lemah kita langsung eksekusi caranya bagaimana cara menyuntik tabung ini tadi yang berwarna merah tadi ini alatnya cukup ini alatnya ini aja ini bikinan mid-in sendiri alakan gondes yang sederhana ini isinya cuma lampu sama apa ini terapu terapu satu pol bisa tukul 1 ampere 1 ampere bisa setengah 500 mili juga bisa caranya begini ini tegangan AC AC 6 pol ini kita masukkan ke hilang ke heater ini masuk ke heater ini tegangan AC tidak pakai juga yang fungsinya apa terapu tadi untuk menghidupkan ini untuk menghidupkan heater terus yang ini jalur dari AC yang satu kita masukkan ke ground ground tabung ini ground tabung yang satu ini kita masukkan ke warna RGB itu tadi RGB itu ada tiga ada red green blue ini yang warna green ini hijau nanti satu persatu kita tembak ulang semuanya ini kita masukkan ke listrik di sini nyala sudah caranya ini kita pencet nanti kalau masalah mau tanya skemanya bagaimana cara mengerakit ini sentikan tabung ala kangkundes nanti aja nanti tak bikin videonya lihat ini bekerja nanti tunggu sampai nanti bola lampunya itu redup paling tidak tidak bergeraklah bola lampunya itu tidak berkedip-kedip lagi ini masih terkebut kalau masih terkebut masih kita suntik terus sepertinya selama lampu bulam ini masih berkedip kita terus suntik terus suntik terus lor tidak tahu kayak apa rusak apa malah jadi keringgung prosesnya ya agak lumayan lama ya lor ya mungkin membutuhkan waktu penintikan tabung ini mungkin sekitar 5 meter ini sudah tidak berkedip-kedip masih berkedip ini kalau ini fungsinya saklar untuk menghidupkan nah tidak berkedip-kedip kalau tidak sudah tidak berkedip kayak gini kita pindah ke yang lain sobat lagi ini tadi warna green sudah kita eksekusi tinggal kita warna merah ini warna merah guys tidak terang kita masukkan lagi kayak seperti biasa tadi ini warna merah melahnya terang selamat menikmati 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 dadah selamat menikmati selamat menikmati